Jalan Raya Bekasi Timur R. Petra Jakarta Rata merupakan R. Petra ke-189 yang diresmikan di Ibu Kota Jakarta. R. Petra ini dibangun menggunakan dana GSR Yayasan Wahana Visi dan disponsori oleh PT Hanwa Life. Dalam kesempatan ini juga, Gubernur sekaligus peluncuran rumah dataku atau rumah data kependudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat informasi kependudukan, pusat intervensi, dan pusat integrasi data. Selain itu juga, peresmian forum PUSPA atau Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, sedikitnya ada 12 pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gubernur mengatakan dirinya berharap pembangunan R. Petra ini bisa digunakan untuk membangun serta memperkuat nilai kemanusiaan di masyarakat. Dan R. Petra ini betul-betul digunakan untuk segala kegiatan masyarakat, khususnya anak-anak. Keperangan R. Petra itu sebetulnya upaya preventif. Upaya preventif supaya tidak ada kekerasan. Baik itu yang dilakukan oleh keluarganya maupun tetangganya. Karena ini, R. Petra ini tempat pendidikan bagi semuanya. Bukan bagi anak saja, tapi juga orang-orangnya. Kekerasan kedua, kekerasan fisik, itu juga bisa mengadu di sini. Dan kekerasan psikis, kekerasan yang sifatnya menyerang. Menyerang karakter, menyerang pribadi orang melalui ujalan kebunjian. Kekerasan kedua, kemudian catimaki, penyebaran berita-berita koaks, itu juga bisa menyebabkan orang-orangnya kena salas fisik. Makanya sekali lagi, kita bangun banyak R. Petra dalam arti untuk mencegahnya. Kita ingin membuat warga Jakarta itu waras. Waras itu sehat, jasmani, dan rohaninya. Nah, untuk bisa sehat jasmani dan rohaninya berkumpul di sini, berbagi, berdialog. Karena kita semuanya yang sadar-sadar ini, yang waras, masyarakat yang waras, Lalu masyarakat yang cinta akan penjamaian, cinta akan persaudaraan, cinta akan rasa berbagi satu sama lain, kebersamaan. Nah, inilah kita tumpukan di sini. Makanya konsepnya namanya ruang terbuka. Dari Kelurahan Jati Negara Kaum, Kecamatan, Pelogadung, Tim Timur, Jakarta, Goedi, melaporkan.